Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menertibkan sejumlah tempat hiburan malam di Timika Papua guna menjaga penyebaran virus corona. Penertiban itu dilakukan pada Sabtu malam yang melibatkan Satpol PP, Komisi Penanggulangan AIDS, dan Dinas Kesehatan. Saat penertiban berlangsung, tim gugus tugas menemukan beberapa pramuria yang ternyata baru datang dari daerah luar dan petugas kemudian mendata para pramuria yang diantaranya berasal dari Jakarta, Makassar, dan Manado. Dalam penertiban itu juga Satpol PP melarang keras kepada pemilik tempat hiburan malam untuk sementara waktu agar tidak mendatangkan pramuria dari luar daerah. Jika larangan itu tidak diikuti, maka izin usaha akan dicabut. Selain melakukan penertiban, tim gugus tugas juga memberikan sosialisasi dan himbauan di setiap tempat hiburan malam seperti selalu menjaga kebersihan, menjaga jarak saat berkomunikasi, tidak berkumpul, dan dihimbau untuk sementara waktu tempat hiburan malam ditutup guna mencegah penyebaran COVID-19. Sementara itu, Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Satpol PP, Richard Rumbauer, mengatakan penertiban ini merupakan keputusan dari Pemdamimika, sehingga pemerintah daerah tidak akan mentolerir tindakan semacam itu. Bila mana kembali ditemukan pramuria baru yang baru didatangkan dari luar daerah secara diam-diam, apalagi dalam situasi siaga darurat COVID-19 saat ini. Menutup dan mengenalikan seluruh tempat-tempat hiburan, baik restoran, bar, restoran, kafe, dan tempat-tempat wisata lainnya. Dan warung makan yang bisa mengumpulkan banyak orang, itu diperintahkan untuk seluruh warung makan. Restoran, kami harapkan pemilik-pemilik untuk yang datang mau membelanja atau membeli makanan dan minuman, itu tolong dilayani dan tidak boleh makan di tempat. Itu langsung ke rumah, bawa pulang, bawa pulang. Dan tidak diizinkan untuk makan di tempat.